Bagaimana dengan yang sekarang gerakannya itu ada dan kemarin ditakep-takepin? Nggak, nggak bakal sampai mendirikan negara Islam karena mereka nggak punya kapabilitas untuk itu. Tahun 2022 ini PCNII kembali mengalir, kembali muncul, diawali dengan 42 hari penangkapan di Garut, lalu dilanjutkan 14 Febru hari ada ponis untuk anggota NII di Bali yang katanya terbukti ingin mendirikan negara Islam. Sampai kemarin ketika Bensis 88 melakukan penangkapan di Sumatera Barat, berita yang kita tahu, mereka yang ditangkap itu adalah orang-orang NII yang ingin melakukan pelengseran terhadap pemerintahan yang saat-saat ini. Mereka salah satu barang buktinya golok. Entah golok setan atau golok sakti nggak tahu. Keren juga mau kudeta pakai golok. Lalu dari situ ada lagi penangkapan di Bogor, di Bandung, di Jawa Barat lah. Sepertinya memang yang jadi target yang barat-barat, Sumatera Barat, Jawa Barat. Yang anak-anak Jaksel aman-aman aja. Anak Jaksel mungkin nggak pernah tertarik untuk ikut-ikutan NII. Ya kalau dari dulu memang yang namanya NII, ya namanya juga NII, negara Islam Indonesia. Isu ini ya pasti tujuannya untuk menegakkan negara Islam Indonesia. Kita tahu sejarahnya NII pada tahun 49, ya. Itu dipimpin oleh Kartos Wiryo. Sekar Maji Marijan Kartos Wiryo Almarhum. Cuma kan kalau kita mau mengkritisi sejarah, Mereka mendeklarasikan, memroklamirkan negara Islam saat itu di Jawa Barat ya karena dampak dari pemerintah Indonesia yang mengikuti kemauan Belanda, Mereka mengawati ini aja untuk mengadakan perjanjian Renville yang resikonya Jawa Barat ini diserahkan di dalam kepuasaan Belanda. Sedangkan kemauan Indonesia healing ke Jogja. Healing. Kayak gitu. Wah ini masyarakat Jawa Barat kan merasa jadi korban lah, overthinking lah, segala macem. Akhirnya mereka harus berilah diri. Belum lama mereka kok sekarang harus dikembalikan kepada kekuasaan atau di dalam kekuasaan Belanda. Akhirnya mereka melawan. Mereka bilang, Eits tunggu dulu bos, di Jawa Barat masih ada rakyat Indonesia dan mereka mendirikan negara Islam. Untuk lakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan akhirnya ya kita tahu sejarahnya mereka pun dihajar semua pihaknya. Sampai akhirnya DITI yang menjadi NII dulu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu selesai pada 62 ketika Almarhumi Sekar Maji Marijan Kartoswilio itu tertangkap lalu dieksekusi mati, ditembak di pelawan seribu sana. Dan makamnya cukup lama bertahun-tahun ditutupi, di sebelah mana di yang mana ya. Benar-benar kayaknya sejarahnya mau dikubur sekaligus dengan jasadnya gitu. Ya cuma pada akhirnya kan sekarang kita sudah tahu lah ya makamnya di mana. Itu Fadli Cun pernah merilis buku tentang saat-saat eksekusi tersebut ya, buku-buku foto. Pada beberapa tahun berikutnya, sekitar tahun 70-an, NII yang sudah selesai ini ya dihidupkan kembali. Orang-orang sudah tahu lah ya gimana NII yang dibina oleh Ali Murtopo ya, seorang intelijen order baru yang memanfaatkan tokoh-tokoh NII ini, Islam, untuk menghabisi sisa-sisa PKI yang melakukan pemberontakan pada 65 ya, 30 September. Dianggapnya kayak gitu. Nah itu dimanfaatkan. Sampai terus lah untuk memanfaatkan kepentingan order baru. Nah, hidup sebagai boneka emang gak enak kali ya. Atau hidup sebagai pihak yang dimanfaatkan ya pada akhirnya ya ada yang jalan sendiri, segala macam. Tapi mikirnya gini ya, pada masa selanjutnya NII memang berkembang terus, namun gak pernah bisa benar-benar mewujudkan cita-citanya untuk mereaktifasi gerakan yang pernah dibangun oleh Skarmaji Marijan Kartoswirio. Gak pernah terwujud gitu loh. Karena ya gimana ya, sebuah gerakan tapi ruang geraknya sudah terbaca oleh intelijen. Ini yang gak akan bisa. Ada infiltrasi, ada segala macam. Jadi NII gak pernah benar-benar bisa mewujudkan impiannya untuk menegakkan negara Islam. Kenapa? Ya itu tadi. Pertama memang gerakannya bentukan, bentukan pihak yang berkuasa. Dan kedua, walaupun ada orang-orang yang pecah dari situ, ya udah-udah kebaca. Makanya gak pernah benar-benar. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa NII ini adalah sebuah harokah, sebuah gerakan, gerakan-gerakan yang sibuk dengan urusan domestiknya sendiri. Apa itu dua hal, urusan domestiknya? Yaitu konflik dan rekonsiliasi. Satu gerakan ini ada, lalu pecah jadi dua, lalu pecah lagi yang A jadi C, yang B jadi D, lalu mereka D dengan B bisa saja rekonsiliasi. Jadi gitu terus saja, sampai menurut penelitian juga perpecahan ini bisa sampai ada 34 atau sampai 36 vaksi. Gokil gak tuh? Jadi ya kayak gitu aja, yang namanya NII itu boro-boro punya agenda untuk mendirikan negara Islam, sibuk dengan urusan domestiknya sendiri. Belum lagi urusan-urusan elit gerakannya ya, yang memang mereka mempertahankan gerakan tersebut untuk hidup, untuk dapur. Bagaimana bisa memanfaatkan umat sebagai agen-agen fundraising. Kayak gitu ya. Ini kita ngomongin NII, bukan ngomongin pecahan lainnya yang seperti, kan macam-macam ya dari NII itu. JI, Jamaah Islamia, JAT, Jamaah Ansarul Tauhid, JAD, Jamaah Ansarul Gawah, MIT, MIB, bukan Men in Black ya. MIT itu Mujahidin Indonesia Timur, MIB Mujahidin Indonesia Barat, ada juga MIMA, MINA, Men in the Middle Attack. Menguntik, ya itu konteksnya digital, tapi dalam konteks lain juga ada ya. Kebetiannya menguntik saja, mencari keuntungan dari sebagai men in the middle attack. Jadi, lo percaya, yakin NII akan benar-benar memperjuangkan negara Islam? Gue sih enggak ya. Karena, ya yang gue tahu, para tetua-tetua-tetua-nya pun juga udah, oh enggak lanjut. Mereka udah tahu dan sandar untuk lebih baik udahan. Lebih baik ngurus keluarga, lebih baik ngurus pesantren, membina anak-anak agar menjadi muslim yang toleran terhadap semua pihak. Lalu kalau gue enggak yakin NII yang benar-benar menegakkan negara Islam itu masih ada, bagaimana dengan yang sekarang gerakannya itu ada, dan kemarin ditangkap-tangkapin. Ya kalau menurut gue tetap, ujung-ujungnya cari duit. Negara Islam itu cuma konsep dan doktrin yang dipakai untuk merekrut orang-orang yang masih lugu dalam pengalaman religius, masih belum dalam, dan memang mencari pengalaman yang lebih seru dalam beragama, dan dimanfaatkan sebagai agen-agen untuk nyari duit. Fund raising. Karena mereka enggak punya percaya diri untuk funding dari asing, maupun aseng. Jadi ya, mending menghisap umatnya sendiri. Sedokah, cepat kaya, eh enggak kaya gitu ya. Tue sedokah, infab, macem-macem. Karena mereka suka memelintir ayat, jihad itu harta dulu, baru nyawa, baru jiwa, ya. Kayak gitu. Nah, itu yang kenapa mereka mempertahankan, ya. Faksi-faksi ini bertanya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemewahan hidup keluarga, elit, organisasinya. Enggak, enggak bakal sampai menirikan negara Islam. Karena mereka enggak punya kapabilitas untuk itu. Dan kalaupun ada, ya berarti yang udah keluar dari situ dan bergabung dengan partai politik atau gerakan lain. Nah, kalau gitu, siapa yang kemarin ditangkap sama Jesus 88? Ya, boleh jadi memang orang-orang yang ngaku-ngaku NII, padahal cuma buat memenuhi kebutuhan hidupnya aja. Ya, enggak punya orientasi kekuasaan politik. Kenapa? Karena mereka enggak level main politik kekuasaan. Itu bisa ditelusuri, ya. Kita tinggal menunggu informasi dari pihak yang berwenang, dari Polri. Ini yang ditangkap-tangkap itu kan sebenarnya bisa ditelusuri. Vaksinya dari mana? Orang-orang yang tahu peta NII atau pengalaman NII itu bisa melacak dari vaksi. Silahnya itu dari keturunan, nasab. Nasab organisasinya. Nasab harokahnya. Itu kelihatan. Oh, lu vaksi mana? Oh, vaksi ini. Oh, pantas. Vaksi ini kan lu cuma kayak begini doang. Oh, vaksi ini. Ya, entah sampai kapan NII masih akan dihidup-hidupkan lagi.